setelah dirawat selama 2 minggu seperti ini dia pertumbuhan dari bunga glonema yang dibeli secara online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunga merupakan tanaman yang dijadikan sebagai penghias baik dalam rumah maupun di teras rumah salah satu bunga yang banyak dicari orang adalah bunga glonema karena keunikan dari motif dan bunganya yang warna-warni namun karena banyak dicari orang sehingga harganya pun lebih mahal dari biasanya cara mudah mendapatkan bunga glonema dengan harga yang terjangkau adalah melalui online maka dalam video kali ini saya akan unboxing dan tayangkan cara tanam bunga yang dibeli oleh istri saya dari kota Metro Lampung Provinsi Bandar Lampung yang dikirim ke Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan harga Rp 80.000 plus ongkos kirim untuk 2 batang bunga bagaimana bunganya? ikuti video saya sampai selesai ini pakai bunga glonema yang dikemas secara rapi sehingga bisa sampai ke Kalimantan dengan baik kita buka dulu ya kemasannya bagus sekali dan ini dia bunganya ibu-ibu hampir tidak ada cacat sama sekali nah selanjutnya kita akan lakukan penanaman di pot bunga sebelum kita tanam di pot yang harus kita lakukan dulu yaitu dengan merendam terlebih dahulu bunganya seperti ini di air dengan menggunakan campuran B1 untuk 1 liter air kita campurkan B1 sebanyak 1 sendok teh dan ini sudah saya campurkan tadi kita rendam kurang lebih 2 jam ya ibu-ibu tujuannya agar akar-akar dari bunganya mendapatkan nutrisi sehingga ketika ditanam di pot nantinya dia tumbuh dengan baik langkah selanjutnya kita persiapkan media tanam disini menggunakan tanah campur sekam dan serbuk gergaji kita campurkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam pot saatnya memasukkan bunga ke dalam pot dengan memadatkan sedikit media tanahnya ke bawah dan lakukan hal yang sama untuk bunga yang satunya lagi dan seperti ini bunganya setelah ditanam ke dalam pot satu hari kemudian seperti ini dia bunganya dan setelah dua minggu seperti ini pertumbuhan bunganya ibu-ibu tidak layu tumbuh dengan subur dan daunnya segar sekali nah itu saja video dari saya untuk saat ini jangan lupa untuk di like serta di subscribe dan juga beri komentar di kolom komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh